Sementara itu hingga saat ini polisi masih terus berupaya melakukan pengungkapan kasus kematian nasipa di Batanghari. Bahkan saat ini sudah puluhan saksi yang dipiksa guna mengetahui penyebab sebenarnya. Polisi masih terus berupaya mengungkap misteri kematian nasipa yang ditemukan tewas mengambang di bekas galian Batu Bata di Kabupaten Batanghari beberapa waktu lalu. Bahkan pengungkapan ini dilakukan secara gabungan antara Ditreskrimum Polda Jambi dan Reskrim Polres Batanghari. Terkaitan hal ini di Reskrimum Polda Jambi Kombes Pol Andri Anantayudistira mengatakan hingga saat ini Polda Jambi dan Polres Batanghari masih terus bekerja dan saat ini sudah ada 26 saksi yang diperiksa. Pemeriksaan saksi ini dilakukan pada orang-orang yang dianggap dekat dengan korban serta dilakukan secara berulang untuk memastikan dengan jelas kejadian tersebut. Teman-teman dari Polres dan Koda masih terus bekerja. Jadi prosesnya kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 26 orang saksi. Yang diantaranya kemarin seperti saya sampaikan, tidak hanya satu kali, dua kali pemeriksaannya. Karena orang-orang yang kita anggap dekat dan tahu di mana dan kapan yang bersangkutan itu keluar, di malam hari sebelum ditemukan beberapa hari kemudian meninggal dunia, kita lakukan pendalaman. Andri menyebut saat ini sifatnya masih pendalaman serta berupaya mengumpulkan bukti-bukti lainnya. Andri menegaskan pihaknya akan terus membackup kasus ini hingga bisa terungkap dengan cepat. Rudiansyah, Jambi TV